Kau cik soal kedekatannya dengan Kang Sule, seperti apa sih kak kedekatannya? Kedekatannya ya kita berhubungan baik sama-sama orang Sunda, jadi emosional kedaerahannya tuh ada gitu. Katanya sempat deket sejak tahun 2020, lalu menghilang terus deket lagi tuh bener gak sih kak? Oh iya iya dong, karena kan waktu itu Kang Sule menikah, jadi Kang Sule fokus sama keluarga, ya aku pun fokus sama diri aku. Sekarang kan sama-sama single, jadi yaudah kita lebih apa ya, lebih bebas aja gitu mau berkarya gitu, untuk project segala macemnya lebih enak sih. Kedekatannya udah mulai ke arah yang serius gak nih Kang Sule? Kalo serius sih kayaknya aku belum tau ya, karena kan aku juga gak mau guru-guru, Kang Sule juga masih pengen fokus sama anak-anaknya, jadi yaudah. Karena pengen hubungannya tetep baik sama Kang Sule, jadi yaudah santai aja. Tapi anak-anak responnya gimana kak uji dengan kedekatannya dengan Kang Sule? Anak-anak. Anak-anak Kang Sule sendiri. Kalo sejauh ini sih baik semuanya ya, karena kan sama Injan, sama Ferdin juga ketemu kita pas ada acara juga gitu, sama yang lainnya juga kita follow-followan Instagram. Jadi yaudah semuanya baik-baik. Tiap hari kotak-kotakan gak sih kak sama Kang Sule dari Jokol gitu? Kadang ada, kalo lagi sibuk kan kita sama-sama pekerja seni ya, jadi kalo misalnya lagi sibuk ya sibuk. Kalo misalnya pas lagi santai ada yang pengen kita tukar pikiran gitu, pasti kotak-kotakan. Mungkin ada lampu hijau gak sih juga dari anak-anak Kang Sule dengan kedekatan kak uji ke papanya? Lampu hijau. Kalo itu sih aku belum bisa ngomong ya, karena kan balik lagi semuanya kan. Aku kan hakikatnya disini kan perempuan tuh menunggu dan apa ya, menunggu kan ya. Jadi yaudah, aku sih santai aja. Kalo anak-anak Kang Sule kan memang semuanya hebat ya. Dari Iki, dari Teh Putri, sama Injan, sama Ferdin. Semuanya kan udah banyak kelihatannya gitu. Jadi ya kita senang aja. Iya. Mungkin deketnya lagi bisa disebut CLBK gak sih? Iya. Cinta lama belum pelan. Disebutnya apa ya? Ya gimana sih kalo kita kayak udah besti gimana sih gitu kan. Kalo besti tuh tergantung lagi kembali kepada netizen yang menilai. Karena kan netizen itu seperti ditifjen. Semakin dikucek, semakin dikucek, semakin berbusa. Jadi yaudah, kita masih senang aja. Yang penting aku sama Kang Sule tetep memberikan hal-hal positif. Berkarya gitu. Bikin proyek bareng. Dan alhamdulillah sih dari sini juga banyak kerjaan bareng gitu sama Kang Sule. Mungkin ada rencana kedepan bareng Kang Sule? Apalagi tuh CLBK yang proyek? Ada insya Allah selain proyek. Ada sih aku kayak program bareng nih yang belum aku bisa sebutin bareng Kang Sule. Tapi ya doain aja mudah-mudahan lancar dan semakin lancar aja lah semuanya. Kau si maaf, di sebelumnya kan juga banyak netizen yang mengira ini settingan. Gak peduli gimana sih? Tuh, itu kan yang tadi aku bilang. Netizen memang kayak deterjen. Jadi dia belum tahu cerita apa-apa. Udah ngomong A, udah ngomong Q, E, O. Jadi yaudah, terserah dari CNF mau ngomong apa. Yang penting aku sama Kang Sule tetap memberikan karya yang terbaik gitu. Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan bener-beneran sih dari lagu ini ya. Lagu aku sama Kang Sule ini yang judulnya Perjalanan Cinta bisa diterima oleh semua masyarakat. Bukan hanya di Indonesia aja, tapi bisa. Aku internasional. Selama proyek bareng juga menilai dari sosok Kang Sule sendiri gimana sih Mbak Uci? Kang Sule orangnya baik, santai gitu. Terus kalau misalnya diajak untuk sharing tukang pikiran itu aku nyambung. Mungkin karena itu ya sama-sama orang Sunda ya. Jadi kayak nyambung gitu. Dan kalau misalnya netizen yang baper, ya Alhamdulillah berarti lagu ini sukses gitu loh. Untuk membuat masyarakat di Indonesia itu pada seneng gitu. Ya Mbak Uci ini sempet menarik juga nih 2020 menghilang. Saya kira deket lagi. Deketnya tuh gimana sih Kak awal deketnya kembali nih? Kayaknya udah pernah disebut ya sama Kang Sule ya. Ya pokoknya deket lagi setelah Kang Sule sendiri kita komunikasi lagi gitu. Karena kan waktu itu juga sempet akun Instagram aku di blog ya gitu. Jadi Kang Sule bilang memang kita tuh Selat Rumi harus tetep dijaga. Karena Selat Rumi itu kan bisa memperpanjang umur, rejeki. Jadi ya udah enjoy aja. Mungkin kenapa mengikuti blog? Ya ada yang pernah banget di blog. Tapi pernah menanyakan gak sih? Dengan pasangan yang sebelumnya tuh asal berarti apa? Kenapa? Menjaga perasaan pasangan yang sebelumnya itu. Oh ya mungkin ya. Mungkin Kang Sule menjaga perasaan pasangan yang dulu. Ya itu memang orangnya kalau udah fokus, ya udah fokus gitu. Dan aku juga gak mau ngeganggu ya. Karena kan takutnya juga nanti aku dibilang. Apa ke apa? Nah kalau sekarang kan Kang Sule ini juga single. Jadi kita sama-sama single lebih happy aja gitu. Lebih have fun.